Sahabat Lembaran Kelam, kisah dukun AS alias Ahmad Suraji pernah heboh pada masanya. Bagaimana tidak, seorang dukun dengan teganya menelanjangi dan membunuh 42 perempuan digunakan sebagai tumbal untuk memperoleh kesaktian. Kisah tersebut bermula ketika Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya yang akan memberinya sebuah ilmu sakti. Ilmu tersebut konon dapat mengalahkan lawan sekaligus mampu mengobati orang. Akan tetapi, ilmu tersebut mampu digunakan setelah ia menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur yang harus dilakukannya adalah menghisap air liur sang tumbal. Menurut pengakuan dari sang ibu, Sartik, Sagimin sudah mempelajari ilmu perdukunan sejak usia 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Ketika menginjak usia 27 tahun, Sagimin menikah dengan wanita asal pekan baru. Tumini, ia juga memutuskan berganti nama menjadi Ahmad Suraji dengan harapan dapat membawa berkah dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan Tumini, Ahmad Suraji telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Namun, bukannya bersyukur, ia memutuskan untuk berpoligami dengan alasan Tumini tidak mampu memberinya anak perempuan. Hal yang membuat syok, Ahmad Suraji ternyata menikah dengan Tuminah dan Ngatiyah yang merupakan adik kiparnya sendiri atau adik dari istri pertamanya, Tumini. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar. Kelusartik, Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak tiga wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumah. Pada saat yang bersamaan, Suraji kian mantap mendalami ilmu perdukunan. Ia mengaku bahwa sang ayah kerap mendatanginya dalam bentuk mimpi untuk memberikan sebuah kesaktian. Terlepas sakti atau tidaknya Suraji, masyarakat setempat sudah menyebutnya dengan dukun. Di rumahnya ia menjalankan praktik perdukunannya, seperti pemasangan susuk hingga menyembuhkan orang sakit. Aksi kebrutalan dari dukun AS mulai terendus pada tahun 1997 ketika ditemukannya 42 rangka manusia di ladang tebu Dusun Amandamai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, rataan usia korban antara 13 sampai 27 tahun. Penemuan tersebut bermula ketika seorang pemuda mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Setelah melalui proses identifikasi, mayat tersebut bernama Sri Kemala Dewi. Awalnya polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan adalah istrinya karena sebelum hilang, keduanya terlibat cekcok. Salah seorang warga bernama Andreas memberikan kesaksiannya kepada polisi dan mengungkapkan bahwa ia pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Dari keterangan tersebut, polisi kemudian mendatangi rumah Suraji dan melontarkan beberapa pertanyaan. Suraji mengklaim bahwa Dewi memang mendatangi rumahnya, tetapi selepas maghrib korban sudah pulang. Kasus ini sempat terhenti karena tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Namun kepolisian tidak kehilangan akal dan terus melakukan analisa kasus ini. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun kebelakang. Anehnya, kesemua orang hilang tersebut merupakan pasien dari Ahmad Suraji. Berkat temuan tersebut, polisi akhirnya mendatangi rumah dukun AS dan melakukan penyisiran di seluruh bagian rumah. Akhirnya, ditemukanlah beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti tersebut membuat sang dukun tertangkap. Dari hasil interogasi terungkap bahwa Suraji telah membunuh 42 wanita yang salah satunya adalah Sri Kemala Dewi. Pada persidangan pertama tanggal 22 Desember tahun 1997, masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan persidangan saking banyaknya pengunjung. Pihak Pemda Deli serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Agar tidak ada gangguan selama masa persidangan, pihak kepolisian mengerahkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya persidangan. Pada persidangan tersebut, Suraji menolak laporan BAP Jaksa dan membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib muncul karena paksaan selama proses interogasi. Rangkaian proses persidangan telah dilalui hingga pada tanggal 24 April tahun 1998, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Haoguaro Harefa SH menjatuhkan putusannya. Kami Majelis Hakim memutuskan, Saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji yang mendengar fonis tersebut tampak tenang, bahkan sesekali melempar senyum saat kamera para wartawan menyorotnya. Berbagai upaya telah dilakukan Dukun AS bersama kuasa hukumnya, ia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni tahun 1998, tetapi ditolak. Suraji juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 September tahun 2000, serta kasasi yang kedua pada tanggal 28 Mei tahun 2003, tetapi semua kasasi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Selama menunggu proses eksekusi mati, Suraji tetap terlihat tenang. Menurut pengakuan dari pihak lapas kelas 1 Tanjung Gustah, keseharian Suraji adalah memelihara ikan yang ada di kolam lapas, dan juga telah mendapatkan bimbingan spiritual agar membuat seluruh ilmu perdukunannya. Sebelum dieksekusi mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir, yakni bertemu dan permesraan dengan istri tertuanya, Tumini. Permohonannya pun dikabulkan, pada tanggal 10 Juli tahun 2008 eksekusi hukuman mati dilakukan, sekitar pukul 22. Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak, atas permintaan keluarga. Jenazahnya langsung dikuburkan keesokan harinya. Terima kasih telah menonton!